3.600 lebih mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tanggerang untuk tingkat pasca sarjana, sarjana, dan diploma dari berbagai fakultas seperti Fakultas Ekonomi, Akademi Kebidanan, Mesin, dan Hukum melakukan wisuda dengan metode blended system atau mencampurkan antara tetap muka secara daring dan luring. Kegiatan wisuda ini merupakan yang terbanyak serta terlama yang dibagi menjadi 34 sesi hingga satu bulan ini. Banyaknya mahasiswa yang melakukan wisuda dengan menggunakan dua metode ini membuat Universitas Muhammadiyah Tanggerang mendapatkan piaga museum rekor Indonesia atau MURI. Pihak kampus sengaja melakukan wisuda dengan menggunakan metode blended system atau mencampurkan antara tetap muka serta daring dan luring untuk menjaga kesehatan para mahasiswa dan mencegah penyebaran COVID-19. Mematuhi protokol kesehatan juga sebagai pelanjutan komitmen kami dalam membantu program pemerintah bagaimana memutus maka rantai COVID-19 ini dengan cara memberi contoh bagaimana kita semua sebagai warga bangsa menatuhi protokol kesehatan. Sementara Jaya Supratna, founder of MURI, mengatakan Universitas Muhammadiyah konsisten turut berperan dalam mendukung protokol kesehatan penyelenggaraan pendidikan pada pandemi corona yang belum juga berakhir. Sebelumnya Universitas Muhammadiyah Tanggerang juga mendapatkan rekor MURI kampanye sosialisasi poster kesehatan secara virtual yang dilakukan oleh mahasiswa. Adanya pemencahan rekod MURI sebelumnya yaitu kampanye sosialisasi poster protokol kesehatan sehabiswa oleh mahasiswa UMT terbanyak beberapa waktu yang lalu dan pada hari ini UMT kembali meneratkan pencapaian karsa dan karya superlatif MURI dengan dipergelakannya wisuda sarjana yang dilakukan secara bertahap selama 6 hari. Sementara kegiatan belajar mengajar tetap muka yang sebelumnya dijadwalkan Januari 2021 diundur dalam waktu yang belum ditentukan mengingat kota Tanggerang masih berada di zona merah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tanggerang, Banten. Terima kasih. Terima kasih.